Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dava Mahindra dari Prodi Pendidikan Fisika semester 2 Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau memberikan tutorial tentang pembuatan animasi menggunakan Microsoft Excel Tentang konsep gerak jatuh bebas Sebelumnya saya akan menjelaskan konsep dasar dari gerak lurus berubah peraturan Atau GLBB Untuk gerak lurus berubah peraturan Itu mempunyai percepatan yang sama atau konstan Berbeda dengan GLBB Itu yang konstan adalah kecepatannya Kalau di gerak lurus berubah peraturan Itu yang konstan adalah percepatannya Gerak lurus berubah peraturan juga berlaku pada konsep gerak jatuh bebas Hanya saja di gerak jatuh bebas itu Kecepatan awalnya adalah 0 Jadi ibaratnya GGB itu masuk Daripada konsep GLBB Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh simulasi yang menggunakan kecepatan 0 dan juga kecepatan pada kecepatan awalnya Seperti itu Untuk kecepatan 0 Kita menggunakan gerak jatuh bebas Jadi nanti di grafik simulasi Ada sebuah benda yang terjatuh dari atas ke bawah Seperti yang kita ketahui Persamaan yang muncul Dari konsep gerak jatuh bebas Atau GLBB Saya akan membuat konsep dulu saja Gerak lurus berubah peraturan Atau Bisa juga GGB Jadi S sama dengan V0 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 Plus 0,5 Dikali A A ini percepatan ya Dan juga dikali oleh waktu atau D Dipangkatkan Pangkat 2 Oke Kalau misalkan gerak jatuh bebas Berarti konsepnya adalah H atau ketinggiannya V0 Sama dengan langsung saja 0,5 Berarti 0,5 Dikali dengan A Atau percepatan gravitasi Atau kita tulis G Dikali dengan T Dipangkatkan 2 Sorry Pangkat dulu Kita akan membuat konsep dulu Untuk gerak jatuh bebas ya Nah kita akan membuat konsep dulu Untuk gerak jatuh bebas Biar lebih mudah nantinya Nah kita akan kumpulkan datanya Yang pertama adalah Waktunya Waktu Kita anggap dari 0 dulu Selanjutnya adalah H Atau ketinggiannya Selanjutnya adalah S dari sumbu X Meskipun kita Buat 0 dulu saja Kemudian yang terakhir adalah Percepatan gravitasi atau G Kita buat 9,8 Setiap laptop beda-beda Ada yang bisa menggunakan titik Bisa menggunakan koma juga Tapi Laptop saya disini pakai koma ya Untuk Hnya Langsung dimasukkan saja Datanya Sama dengan 0,5 Dikali dengan Percepatan gravitasi ini Juga dengan Sari Kemudian Dibalih dengan T Kemudian di Angkat 2 Kemudian kita Enter Oke Jika ini Tnya Saya ubah Menjadi 10 Misalkan Maka ini Juga akan berubah ya Pertambahnya Misalkan Saya ubah lagi Menjadi 15 Nah ini juga akan berubah lagi Seperti ini ya Kita akan Membuat Sebuah Tombol Yang kita Bisa Fleksibelkan Untuk Naik dan Turun Yang kita Atur Adalah Waktunya Caranya Silahkan masuk ke Menu developer Menu developer Ini Kita ambil Yang insert Ini Kita akan Menggunakan Yang scroll Bar Ini Di Gambar 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 Ini sebenarnya Bisa vertikal Bisa juga Horizontal Juga Jadi Silahkan Kalian Pilih aja Baik Ini Di klik Kanan Format Control Kita Pilih Format Yang akan Kita Rubah Sel Yang mau Kita Rubah Itu Di sini Kliknya Tadi Yang ini Kita Ubah Menjadi Maximum Value Kita Jadi Sepuluh Aja Kita Ubah Menjadi Sepuluh Saja Maximum Value Ini Sudah Kemudian Kita Klik Oke Nah Maka Akan Berubah Seperti Ini Mari Kita Lihat Asing Sudah Berubah Jadi Ini Bertambah Sampai Mentok Di 490 490 Ini Akan Kita Gunakan Sebagai Acuan Untuk Pembuatan Untuk Pembuatan Grafik Simulasi Maksud saya Baik Baik Ini Sudah Kita Buat Selanjutnya Kita Akan Membuat Simulasi Bendanya Untuk Membuat Simulasi Kita Akan Menggunakan Sebuah Grafik Silahkan Masuk Di Insert Sebelum Sebelum Kita Menekan Tombol Grafik Yang Akan Kita Pilih Kita Akan Terlebih Dalu Menselek Atau Memilih Posisi X Dan Posisi Y Posisi X Kita Menggunakan S Dan Posisi Y Kita Menggunakan H Kita Masuk Di Recommended Chart Kita Pilih All Cart Atau All Chart Kita Pilih Di XY Scatter Ya Ini XY Scatter Oke Lalu Kita Klik Oke Oke Ini Posisi Titiknya Masih Kurang Benar Kita Atau Terlebih Dahulu Masuk Masuk Saja Di Design Select Data Pada Bagian Sini Kita Klik Edit Sumbu X Kita Atur Di Sebentar Harus Harusnya Saya Agak Yangkirkan Seperti Ini Ya Lalu Select Data Lagi Untuk Sumbu X Kita Dituluh Sumbu X Di S Dan Sumbu Y Sambilnya Di 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 H H Di H Maaf Maksud saya Di H Sambilnya Seperti Sini Maaf Untuk X Nya Tadi Di Ininya Harusnya Di Angkanya Harusnya Maaf Ada Kesalahan Oke Nah Sudah Coba Saya Cek Lagi Oke Oke Nah Ini Perhatikan Ini Sebenarnya Sudah Jadi Konsepnya Untuk Konsep Gerak Jatuh Bebas Itu Percepatan Gravitasi Selalu Negatif Ya Ini Kita Belum Ganti Menjadi Negatif Jadi Kita Ubah Menjadi Negatif Ya Minus Displus Ini Minus 9,8 Sorry 9,3 Aduh Seperti ini Ya Coba kita Lihat Grafiknya Kita Mulai Dari Perhatikan Ya Benda Jatuh Ke bawah Dari atas Ke bawah Sampai Mentok Di Angka Min 490 Simulasi Sudah Menunjukkan Angka Yang Benar Dan Pergerakan Sudah Menunjukkan Pergerakan Yang Benar Hanya Saja Simulasi Belum Terlihat Sempurna Belum Menunjukkan Pergerakan Yang Dipercepat Karena Konsep Gerak Jatuh Bebas Harusnya Dipercepat Kebawah Nah Untuk Membuat Ini Kita Harus Mengatur Terlebih Dahulu Posisi Dari Angka Dari Grafiknya Pada Angka Grafik Kita Klik Dua Kali Maka Akan Muncul Di Menus Belah Kanan Kita Akan Atur Untuk Minimum Kita Buat Minum 500 Minus Karena Minimum Berarti Minus 500 Kita Enter Oke Maksimum Kita Buat Angka 0 Oke Perlu Diperhatikan Pastikan Kalau Kalian Sudah Enter Nanti Harus Ada Reset Di Sebelah Kanan Kalau Masih Ada Auto Berarti Itu Belum Terlihat Fleksibel Pergerakannya Nah Ini Cara Tentang Ini Bisa Diatur Atau Enggak Ini Bisa Dibandikan Seperti Ini Nah Ini Boleh Di Hapus Saja Ini Juga Di Hapus Ini Juga Boleh Ya Karena Ini Tidak Terlalu Penting Untuk Simulasi Jadi Grafiknya Akan Berbentuk Seperti Ini Nah Ini Kita Coba Saja Dari Awal Dari Ketinggian Ya Kita Kita Coba Lihat Hasil Perhatikan Pergerakannya Pergerakan Mulai Lambat Dan Semakin Turun Semakin Dipercepat Oke Semakin Dipercepat Oke Coba Lagi Dari Awal Semakin Awal Semakin Lambat Dan Semakin Turun Semakin Dipercepat Agar Tampilan Lebih Menarik Lagi Kita Bisa Rubah Posisi Icon Kecil Ini Menjadi Sebuah Gambar Bisa Menggunakan Gambar Yang Ada Di Charge Sorry Saya ulangi Lagi Oke Caranya Itu Klik Double Yang Ini Chart Title Ini Yang Point Ini Masuk Aja Di Bagian Fill Marker Sini Kemudian Masuk Lagi Di Fill Picture Or Texture Fill Oke Oke Kita Insert Aja From A File Kita Juga Bisa Pake From Icon Internet Ini Harus Terkoneksi Dengan Internet Jadi Agak Lama Saya Akan Cari Terlebih Dahulu Icon Apa Yang Cocok Disini Ada Apple Dan Lain Lain Coba Kita Fruit Ada Nggak Fruit Cuma Apple Disini Oke Oke Gak Apa Apa Pake Apple Aja Yang Lain Apple Apa Ya Oke Oke Apa Aja Oke Jadi Nanti Seperti Apple Yang Jatuh Dari Pohon Ya Fruit Cuma Itu Aja Soalnya Iya Cuma Ini Aja Oke Ini Sudah Berupa Icon Ya Kita Perbesar Lagi Menggunakan Marker Option Kita Build In Kita Perbesar Size Ya Size Apple Oke Ini Sudah Ini Masih Terlihat Garis Di Pinggir Ya Marker Option Untuk Menghilangkan Garis Di Pinggir Itu Ya Untuk Bordernya Bikin Nol Lain Oke Udah Oke 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 selamat menikmati